dia itu berubah-ubah fungsi gitu, jadi karena dia kolam berenang yang dulu ada di depannya itu katanya ada tempat buat orang-orang nongkrong gitu ya buat orang-orang Eropa makan, makan-makan, minum-minum gitu terus kemudian akhirnya sempat berfungsi jadi bioskop si pasaraya ini sebelum jadi pasaraya baru kemudian jadi pasaraya itu tahun 80-an apa kalau nggak salah ya, pas 90-an gitu oke oke nah akhirnya udah dihancurin selesai si gedung bioskopnya, terus akhirnya yang jadi pasaraya itu adalah gedung baru berbicara tentang Manggarai, lo tau nggak sih kenapa namanya Manggarai? nggak jadi waktu itu pernah ada yang debak gitu, kenapa sih mas karena ada buah mangga gitu oh nggak juga, itu mungkin Mangga 2 atau Mangga besar ya tapi kalau Manggarai itu karena dari suku, jadi suku Manggarai yang dibawa sama orang Belanda yang dulunya tuh banyak menetapnya di daerah yang sekarang itu adalah Manggarai oh jadi kayak sejarahnya Kampung Bandan gitu ya orang-orang Bandan dibawa ke sini kan Kampung Bandan, Kampung Bali, Kampung Melayu, Pecinan gitu-gitu nah terus kenapa akhirnya banyak rumah-rumah dari orang-orang atau pegawai KAI karena dulu ketika si stasiun Manggarai itu dibangun, si pegawai-pegawai PJKA itu dikasih rumah sama si perusahaannya untuk tinggal di situ gitu dan katanya sekarang akan direvitalisasi kan menjadi kayak stasiun Manggarai ini jadi kayak stasiun pusatnya si kota Jakarta jadi nanti di situ kayak jadi hub gitu kita mau ke bandara bisa, naik KRL bisa, naik kereta jarak jauh juga bisa yang saya pikir itu ide yang bagus ya iya cuman memang kayak harus dirapiin sih karena sekarang saya merawat banget kan betul-betul si Manggarai ini nah kalau misalnya jajanan di daerah Manggarai ataupun tempat makan sebenarnya yang gue inget tuh di seberangnya Pasaraya Manggarai itu ada Soto Bogor Soto Bogor Soto Bogor tapi adanya di Jakarta Manggarai tapi itu terkenal banget itu terkenal banget dari tahun 70-an dia tuh Soto Kaki dan Soto Bogor disitu ada oke dan dia dari tahun 75 kalau gak salah tapi memang kayak bukan restoran besar gitu oke terus kemudian kalau di seberangnya stasiun itu ada pisang goreng pisang goreng kayak pisang goreng madu gitu-gitu pisang goreng Pontianak gitu mau tahu kelanjutannya seperti apa? buka aplikasi RCTI+, pilih Radio+, pilih konten kesukaanmu selamat mendengarkan gratis!